Sementara itu sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat mengutuk serangan Israel yang menewaskan tujuh pekerja kemanusiaan di Gaza yang diprediksi akan memicu lembaga sosial lainnya. Menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dan meningkatkan potensi kelaparan bagi warga Palestina. Kematian para pekerja kemanusiaan ini akan membuat Amerika Serikat dan negara lainnya dalam membuka koridor maritim untuk mengirimkan bantuan pangan dan kemanusiaan lainnya ke Gaza melalui jalur laut di Siprus. Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby menyebut Presiden Joe Biden mengeluarkan kritik tajam kepada Israel dan menyebut insiden ini menunjukkan negara Zionis ini tidak berbuat cukup banyak untuk melindungi warga sipil termasuk pekerja kemanusiaan. Biden bahkan menyebut dirinya marah dan patah hati atas apa yang dilakukan Israel ke tujuh pekerja kemanusiaan di Gaza yang diantaranya adalah warga negara Amerika Serikat. Gedung Putih juga menyebut Israel harus bertanggung jawab atas serangan ini. Kapal-kapal yang membawa sedikitnya 240 ton bantuan kemanusiaan kembali dari Gaza menurut tapuran Siprus, organisasi kemanusiaan lainnya juga menghentikan bantuan ke Palestina dengan alasan keamanan. Israel hanya mengizinkan sedikit pengiriman bahan makanan ke wilayah Gaza Utara dan hal ini menurut para ahli berpotensi akan menimbulkan bencana kelaparan. Katarau ada yang terbukti akan minggu sehat dengan penyelamat menurut Pertilaken yang telah menyerangkan rakan yang telah menyerangkan wajah yang telah menyerat menyerang wajah itu dengan Israel Defense Forces dan untuk menyebabkan kemenangan ini dihambung. As we understand it, a preliminary investigation has been completed today and presented to the Army Chief of Staff, and we'll obviously look to see what they discover in this preliminary one. But we expect a broader investigation to be conducted and to be done so in a swift and comprehensive manner.